Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera teruntuk sahabat Kibayushima Dimanapun Panjeningan berada Kali ini pembahasan kita tentang masalah syukur sahabat Dalam bahasa Jawanya Latih ati pakerti nyawiji Kalau dalam bahasa Arabnya Yakni Jadi tiga anggota tubuh kita Tiga organ tubuh kita Antara yang kita ucapkan Kemudian pembenaran dalam hati dan pelaksanaan Dalam amaliyah kita itu harus selaraserasi Kalau memang kita mengucapkan Alhamdulillah Maka benar-benar di dalam hati kita pun Rasa senang, rasa syukur itu Kita tanamkan Perwujudan dari syukur yang telah kita ucapkan Dan pembenaran dalam hati Itu kita amalkan kita berbuat sesuai dengan apa yang telah kita syukuri Apa yang telah kita terima kasih Apa yang telah kita maturnuni Perwujudan dari itu akan kita wujudkan dalam sebuah perbuatan Amal yang nyata Real Tidak hanya manis saja dilisan Tetapi diwujudkan dalam perbuatan sehari-hari Nah Jika nikmat-nikmat yang telah diberikan Itu kita syukuri Maka akan ditambah Kenikmatan-kenikmatan yang baru Logikanya begini Ketika seseorang memberi Kepada kita Kemudian kita mengucapkan terima kasih Maka yang memberi pun pasti akan merasa senang Dan berikutnya akan dikasih lagi Logikanya seperti itu Tetapi sebaliknya jika Wujud dikei Gak gelem maturnuun Gak gelem Enek imbal balie Maka ya syukne gak dikei Begitulah adanya Dan Sama juga tentunya Jika dikasih ujian tidak mau sabar Dikasih Rezeki Dikasih kesehatan Dikasih kebahagiaan Tidak mau bersyukur Ya otomatis ya Ingat bahwanya siksa Itu lebih Petih Lebih menyakitkan Nah untuk itu Beberapa ujian yang telah diberikan Kita sabar Beberapa kenikmatan diberikan Kita syukuri Yuk bersama-sama Kayak apa Implementasinya Perwujudan dari syukur Beberapa nekmat yang telah diberikan Beberapa Ujian yang diberikan Kita bisa sabar Bisa kita lalui Kita bisa Mensyukuri semuanya itu Lati Ati Pakerti Nyawiji Tetap semangat bersama Kita semuanya Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Sabat Perwujudan syukur Yang kita lafadkan Di lisan Ekspresi Atas Kebahagiaan Atas nekmat Yang diberikan Kita wujudkan Dalam kegembiraan Bersama Dengan alam Yang ada Di sekitar kita Syukur itu Tidak harus Melimpah Kaya raya Dalam situasi Yang kaya Apapun Kita bahagia Nenek Nenek pun Yang uti Juga bisa Merasakan Kebahagiaan Atas segala nekmat Yang telah Diberikan Adik-adik kita Bahagia Tidak ada Beban Syukur Alhamdulillah Diucapkan Dalam Lisan Dibenarkan Dalam hati kita Sahabat Hati Merupakan Pangkal Dari segala Apa yang Kita Perbuat Karena sesungguhnya Perwujudan dari Perbuatan kita Adalah Hati Sanu Bari kita Namun Jarang Kita bisa Memahami Apa yang Menjadi Kehendak hati Bahagia Di dalam hati Kita wujudkan Dalam bentuk Perbuatan kita Yakni Amalu Biljawari Kita wujudkan Dalam aktivitas Harian kita Kita bekerja Kita kerja Untuk Mencari Nafkah Untuk Menyukupi Kebutuhan Keluarga kita Anak kita Istri Suam kita Berbakti Kepada Yang Maha Memberi Kita wujudkan Dalam Peribadatan Kita Suha Dengan Apa yang Kita Yakini Apa yang Kita Imani Sahabat Sahabat Yang Pulih Mempercayai Hindu Buddha Kristen Katolik Protestan Konghucu Meditasi Ketenangan Dalam Batin Diwujudkan Dalam Bentuk Apapun Untuk Mendekatkan Kepada Yang Maha Segala Galanya Kerja Kita Boleh Kita Kerja Dalam Bentuk Apapun Di Kantor Di Sawah Di Pasar Dimanapun Untuk Mencari Maksah Terima Kasih Atas Kebersamaannya Tetap Dukung Kibayushima Subscribe Share Like Comment Agar Channel Kibayushima Bisa Berkembang